Yo my man, welcome back to my youtube channel Fajar Mula Warman Yo, yo, yo Hari ini kita lagi ada di Jalan Petimur, yaitu di depan ada Simbang 3, bela ke kanan, arah ke Rampung Timur Kita bela ke kiri ya teman-teman ya Kita coba bela ke kiri, arah ke Jalan MT Haryono Balikpapan Oke teman-teman Oke ini sekedar informasi tambahan ya buat teman-teman ya Buat teman-teman yang belum tahu nih ya Ini ke sebelah kiri ini arah ke Kilo Sebelah kanan ini arah ke MT Haryono atau Kedap teman-teman ya Nah ini di sebelah kiri kita ini ada salah satu rumah sakit terbesar di Balikpapan teman-teman ya Rumah sakit Kadu Joso, Jati Bibowo teman-teman ya Oke teman-teman Kita lanjut jalan lagi teman-teman ya Oke teman-teman Kita sekarang berada di jalan MT Haryono Balikpapan teman-teman ya Oke itu di depan itu ada salah satu hotel Hotel apa ya Hotel terkenal ya teman-teman ya Namanya Hotel Hair teman-teman ya di sebelah kaitan itu Itu salah satu hotel terkenal di Bukangkapan teman-teman ya Yang bisa jadi destinasi buat stay case-nya teman-teman ya kan Oke teman-teman ini di sebelah kiri ini arah keperumahan Grand City teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau potong jalur dari MT Haryono langsung ke Kilo 7 Bisa lewat Grand City teman-teman Oke teman-teman kita coba agak lanjut sedikit teman-teman ya Kita coba keras pelan-pelan teman-teman ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe teman-teman ya Jangan lupa dibantu subscribe Bantu channel jadi besar teman-teman ya Dan juga jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share teman-teman ya Share ke teman-teman kalian yang lagi berada di luar kota yang lagi merasa ya kan Nggak setahu teman-teman kalian ya Pulang-pulang sudah ya kan Tidak sampai balik kapan ya kan Oke teman-teman Teman itu ada pertinggahan ya Ini kalah lurus ke arah jalan global ya Global MT Haryono ya Tapi saya yang sekali sedang lagi ada perbaikan teman-teman Perbaikan yang nggak selesai-selesai teman-teman ya Kita coba belok ke kiri Arah ke jalan Saripunibios teman-teman ya Oke teman-teman kita coba jalan pelan-pelan teman-teman ya Oke bisa teman-teman ya kita salim teman-teman ya Oke teman-teman Gimana kabarnya teman-teman hari ini Masih sehat kah Bosannya gimana lancar nggak Semoga lancar teman-teman ya Oke teman-teman disini ada sedikit pemacetan kecil teman-teman ya Nah Saya ingin apa ini teman-teman Saya ingin melewati jalan tembus teman-teman Dari jalan Saripunibios Langsung tembus Kruhirahayu atau Ringgurut teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya Tonton video ini sampai habis teman-teman ya Oke kita lewat jalan tembus Jalan Perumahan Geria Permata Asri teman-teman Ini buat teman-teman yang di luar yang belum tahu ini Ini salah satu jalan tembus teman-teman ya Selama jalan globalnya ditutup teman-teman Oke teman-teman ya Kita coba jalan pelan-pelan teman-teman Nah teman-teman Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita enggak teman-teman ya Ini di sebelah kiri teman-teman ya Ini banyak sekali tumpukan sampah teman-teman Kelihatan kan Nah disini juga ada tulisan jangan buang sampah disini Jangan buang sampah disini ya kan Nah Itu Nggak tahu itu Itu warganya yang Kurang berpendidikan Atau gimana ya Sudah jelas-jelas disitu tulisan Jangan buang sampah disini ya kan Dibuangnya sampah teman-teman Aturan itu yang nulis itu Jangan buang uang disini Jadi uang yang dibuang ya kan teman-teman Aduh Oke apa ini Pemikiran Oktomoknum Yang membuang sampah tersebut itu Guang lah sampah pada tempatnya ya kan Oke teman-teman Kita coba lanjut jalan pelan-pelan teman-teman ya Nah ini jalanannya Sedikit agar rusak teman-teman Wah ini mobil yang mewah juga teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi ya teman-teman ya Kita lanjut lewat perumahan geria Permata Asri teman-teman ya Atau bisa disebut GPA Nah disini ini ada jam-jamnya teman-teman ya Untuk melintasi jalan ini teman-teman Ya lewat dari jam 6 sore Itu jalannya sudah ditutup ya Akses jalan tadi itu teman-teman Ya kita berdoa ya teman-teman Semoga Pembangunan atau proyek jalan global cepat selesai Ya kan Oke Kita belok kiri ya teman-teman ya Nah sebetul ada yang teman-teman yang rumahnya tinggal di daerah sini Komen aja teman-teman Baku yang warnanya kuning bang Bang gini gini bang Bang ayo kita ngopi Dengan senang hati teman-teman Nah apalagi kalau teman-teman yang lagi merantau komen ya kan Bang tolong ke daerah sini bang Bang begini begini bang Saya bakal turutin ini teman-teman Kemahuan teman-teman asal itu positif teman-teman ya Untuk mengobat terasa Kangen ya teman-teman Terhadap kota balikpapan ya kan Oke teman-teman Kita coba jalan pelan-pelan teman-teman ya Karena jalanannya sedikit Ya berlubang lah teman-teman Oke teman-teman Nah ini sepertinya ada yang bakar-bakar nih teman-teman ya Kelihatan gak asap ya teman-teman Nah ini asli juga lagi perumahan ya teman-teman ya Sekarangnya dipadat Ya karena jalan proyek di global itu Tidak selesai-selesai teman-teman Oke teman-teman Kita coba Coba kemana kita Oke teman-teman Kita coba belok kiri teman-teman ya Oh ini ketemu ZX teman-teman Bagus sekali teman-teman Motornya teman-teman Motor idaman dah itu Oke teman-teman Kita lurus teman-teman ya Kita coba lurus teman-teman ya Nah ini di sebelah kiri kita itu teman-teman Ada salah satu masjid ikoniknya Balikpapan teman-teman ya Masjid ceramic center kota Balikpapan Oke teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau beribadah Sholat Sholat maghrib Sholat isha Sholat lima waktu teman-teman ya Bisa dipasih gitu teman-teman Oke teman-teman kita coba lurus teman-teman ya Kita coba lurus Nah ini di sebelah kiri kita ini ada SMP SMP 4 teman-teman ya SMP 4 balikpapan Nah siapa teman-teman yang sekolah disini Bisa komen di kolom komentar teman-teman ya Nah ini sekolahnya ini sebelahnya teman-teman Ini SMP 4 Dan ini sebelahnya ini SMP 3 teman-teman Sebelahan aja teman-teman Oke teman-teman kita belak kiri teman-teman ya Wah ini di depan ini banyak Banyak kelapa teman-teman Oke kita coba lurus teman-teman ya Tadi itu teman juga itu yang jualan es kelapa itu teman-teman Semoga usahanya obodin lancar teman-teman ya Oke teman-teman Kita coba lurus Kita coba lurus teman-teman ya Kita coba lewat jalan balikpapan baru teman-teman Ini di depan ini ada SMP 4 Dan kita sudah tembus teman-teman di jalan Ruhuy Rahayu atau biasa disebut dengan ring road Oke teman-teman Kalau kita Melintasi perempatan ini Jangan lupa tengok kanan tengok kiri teman-teman ya Karena ketika kita jatuh itu tidak seindah ketika kita Oh iya ketika kita jatuh dari motor itu tidak seindah ketika kita jatuh cinta teman-teman ya Oke teman-teman ini kondisi jalannya masih sangat Ya santuy ya teman-teman ya Karena orang-orang masih pada kerja ya kan Oke teman-teman Oke teman-teman ini mobilnya Boi bagus nih teman-teman Mobilnya teman-teman ya Mobil terios Semoga Aku juga bisa teman-teman ya Beli mobil seperti ini teman-teman ya Doakan saja teman-teman Panjang umur Banyak rejeki ya buat saya dan teman-teman semua ya kan Oke kita coba Salib teman-teman ya Kita coba Nah ini di sebelah kiri ini banyak yang jual tanaman teman-teman Jadi kalau teman-teman mau beli tanaman Bisa langsung cari aja keringro teman-teman Karena disini pusatnya orang jual tanaman teman-teman ya Oke Kita lanjut jalan Lagi ya teman-teman ya Kita coba lanjut jalan lagi Oke teman-teman Ini kondisi jalannya kurang bagus teman-teman ya Banyak lubang Dan garata teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau skidding Tidak direkomendasikan lah ya teman-teman ya Oke teman-teman ini di sebelah kanan kita ini ada kantor pajak teman-teman ya Jadi buat teman-teman Wajib taat pajak teman-teman ya Jangan gak bayar pajak teman-teman Wajib untuk bayar pajak teman-teman Oke itu di depan itu ada simpang empat teman-teman ya Simpang empat lampu merah balik bapak baru Nah teman-teman sekedar informasi nih teman-teman ya Ini kan ada simpang empat ini Kalau kita tadi belok ke kanan ini Ini arah ke jalan global teman-teman Itu langsung tembus itu teman-teman Ke jalan global Tapi berhubung jalan global itu diperbaiki Tidak selesai-selesai ya kan Jadi terlaksa kita muter-muter teman-teman Cari jalan tembus ya kan Nah ini kita akan coba belok kiri nih teman-teman ya Kita coba belok kiri teman-teman Kita coba Itu kalau lurus kesarnya itu tembusnya kedap ya teman-teman ya Eh kedap Ke sungai Ampal teman-teman Ini kita belok kiri tembusnya kedap teman-teman ya Oke Seperti inilah teman-teman Kondisi balik bapak ketika Jam 10 pagi teman-teman ya Untuk lalu lintasnya termatau lancar Tenang aman Belum ada macet teman-teman ya Oke teman-teman Nah sekedar informasi tambahan juga teman-teman ya Ini di sebelah kiri kita ini ada SPBU SPBU Pertamina Balikpapa Jadi buat teman-teman yang mau isi bensin Isi bahan bakar bisa langsung ke SPBU Teman-teman ya teman-teman ya Ini ada gojek kenapa dia bang gojek ya Oke teman-teman Semoga gak kenapa-kenapa ya bang Kita lanjut jalan lagi teman-teman Untuk sekedar informasi tambahan nih buat teman-teman ya Ini sekarang kita berada di jalan MTR Yono Balikpapak kembali ya Setelah tadi kita sudah di jalan MTR Yono Kita sekarang di MTR Yono lagi teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut jalan lagi teman-teman ya Kita lanjut jalan Langsung lah tapi pasti akan Oke teman-teman Nah ini saya sekedar mau bertanya nih kepada teman-teman sekalian semua Ini yang kayak polisi tidur banyak ini nama Ini apa teman-teman Nama apa itu namanya Nama marka jalan ya teman-teman Dan jatuh ini menurut saya itu standarnya marka jalan yang tadi itu terlalu tinggi teman-teman Jadi kalau kita lanjut Itu sudah kayak serasa nekuda teman-teman Sudah serasa kayak nekuda teman-teman Apakah yang sekarang itu tambah tinggi atau bagaimana teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang tahu informasi tentang nama marka jalan yang tadi itu Sudah tolong komen di kolom komentar teman-teman ya Karena saya juga enggak tahu itu teman-teman Kalau saya bilang itu namanya polisi tidur banyak gitu ya kan Oke teman-teman kita lanjut jalan lagi teman-teman ya Kita sekarang berada di MT Harina Balik Bapana MT Harina ini kalau teman-teman mau cari makan ya Di sini ada banyak teman-teman Jadi kalau teman-teman mau cari makan Tidak usah pusing lah di sini Tidak usah jajanan makanan itu ada di sini teman-teman ya Mulai dari dagangan kelima, restoran, fast food Di sini sudah mantep teman-teman ya Oke teman-teman Jadi buat teman-teman yang kalau pergi luar kota ya Kalian itu tidak akan dikasih sama kota teman-teman ya kan Jadi saya, ya saya perlihatkan ini untuk memobati rasa rindu kalian gitu Yang sudah lama tak ngulang ya kan Yang sudah merantau atau pindah kerja, pindah rumah Oke teman-teman Jadi buat teman-teman Tidak usah-usah saya ingatkan Yang belum subscribe teman-teman ya Dibantu subscribe Yang belum komen, dibantu komen Yang belum naik, dibantu naik ya kan Dan satu lagi Jangan lupa di share teman-teman ke teman-teman Ketemian yang merantau teman-teman Kalian ingatkan ya Untuk di turun pulang Kota balik nampak Oke teman-teman Oke Sekian video saya hari ini teman-teman ya Sub indo by broth3rmax